Di informasi lainnya, seorang anggota KPPS Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, keguguran. Diduga akibat kelelahan saat bertugas menjadi anggota KPPS. Sementara itu, seorang anggota polisi Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur, tewasi tabrak mobil, usai mengawal kotak suara. Beginilah kondisi Sri Utami. Perempuan usia 30 tahun ini masih terbaring lemah di rumah sakit umum setia Bunda Konawe, Sulawesi Tenggara, setelah mengalami keguguran anak ketiganya. Ia merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS 3 TPS 1 di Desa Lalong Gontomi, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe. Sri Utami mengaku kelelahan, usai bertugas menjaga TPS selama sehari semalam. Ya, itu jam 6 pagi saya baru pulang. Mulai jam 6 sampai jam 6 pagi. Dan ini keguguran, Pak? Keguguran anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga keguguran. Sementara di Kupang, Nusa Tenggara Timur, seorang polisi bernama Aibda Staf Pekwali mengalami kecelakaan Jumat lalu, usai mengawal logistik pemilu kotak suara. Korban selama masa pengamanan pemilu ditugaskan mengawal kotak suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Kupang Timur. Namun naas, saat berkendara di Jalan Timor Raya, sepeda motor yang ia kendarai bertabrakan dengan mobil pickup. Korban pun meninggal di lokasi. Istri korban mengetahui kabar meninggalnya sang suami dari para tetangga. Memuat air panas, menunggu beliau pulang untuk kita ke gereja. Tapi, tiba-tiba ada tetangga yang gedor pintu memberi informasi. Mereka datang hanya menunjukkan foto yang ada di Victor Lirik. Dan di foto itu sudah menulis. Kita meninggal. So, misalnya kita meninggal. Kecelakaan lalu lintas maut ini terjadi pada Jumat Petang di Jalan Timor Raya, Kilometer 20, Desa Obelo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.